Halo, ko-frens! Pada soal ini, kita diminta nih, ko-frens, untuk melakukan taksiran yang paling baik ya, dari 82 x 45. Yuk, kita kejangan bersama-sama ya, ko-frens! Pasti mudah! Jadi, untuk taksiran paling baik atau taksiran terbaik, di situ dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan terdekat, sesuai dengan acuannya ya. Berarti di sini, karena kita punya 82 dan juga 45, maka 82 kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Begitu juga 45, ya ko-frens, kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Karena di sini maksimal adalah puluhan. Wah, kalau begitu, kita akan bulatkan masing-masing bilangannya ya. Masih ingat untuk aturannya? Baik, ko-frens! Kita ingin bersama-sama ya. Untuk aturan pembulatan ke puluhan terdekat, ko-frens lingkari angka puluhannya. Kemudian, lihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ko-frens, di mana angka puluhannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Sebaliknya nih, jika angka sesudahnya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, di mana angka puluhannya itu kita tambah dengan 1, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Wah, biar lebih jelas, langsung saja kita akan bulatkan 82 ya. Berarti di sini ko-frens harus ingat lagi untuk nilai tempat bilangan. Nah, 2 ini adalah nilai satuan, kemudian 8 berarti adalah puluhannya ya. Wah, kalau begitu yang kita lingkari adalah angka 8-nya ko-frens. Nah, seperti ini. Kemudian lihat angka sesudahnya, berarti adalah yang di kanannya ini, yaitu angka 2. Kita bandingkan 2 dengan 5 ko-frens. Jelas, 2 kurang dari 5 ya. Berarti diapakan? Iya, dibulatkan ke bawah ko-frens. Yaitu angka puluhannya tetap, berarti 8-nya tetap, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Artinya 2-nya ini menjadi 0 ko-frens. Sehingga untuk pembulatan ke puluhan terdekatnya menjadi 80. Bagaimana ko-frens? Mudah kan caranya? Nah, sekarang untuk 45 nih ko-frens. Berarti angka puluhannya adalah angka 4 ya. Kita lingkari. Kita lihat angka sesudahnya, berarti adalah 5. Kita bandingkan 5 dengan 5. Jelas 5 sama dengan 5 ya. Berarti karena sama dengan 5, maka kita akan bulatkan ke atas. Di mana angka puluhannya, di sini kita tambah 1. Berarti 4-nya kita tambah dengan 1 ya ko-frens. Dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 juga. Berarti 5-nya menjadi 0. 4 tambah 1 adalah 5 ya. Sehingga untuk pembulatannya menjadi 50. Wah ko-frens, berarti sekarang tinggal kita lakukan ya untuk operasi perkaliannya. Yaitu jadi menjadi 82 kali 45 kan. Taksirannya 80 kali 50. 8 kali 5 adalah 40 kan ko-frens. Tinggal ditambah 0, 2 di belakangnya menjadi 4.000. Yeay, berarti sudah ketemu ya ko-frens, bahwa taksiran yang paling baik dari 82 kali 45 adalah 4.000. Jawabannya yang C. Semoga belajar terus, dan sampai jumpa di soal berikutnya ko-frens. Terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya ko-frens.